Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada sempatan kali ini saya akan menemukan praktik hukum keamanan data pada modul 1 mengenai 415 Jadi disini saya ditergaskan untuk praktik ada 5 tools yang akan menggunakan pada teknik perwinding ini Jadi perwinding itu teknik pengumpulan informasi oleh seorang hacker terhadap targetnya akan dikumpulkan informasi sebanyak mungkin Jadi tools yang, tools footprinting yang akan digunakan adalah Wois, n-slopeup, deep wordweb, dan softaster Nah jadi klik disini saya akan gunakan sistem operasi kali linux ya Karena ini juga recommended untuk hacking Jadi oke langsung aja untuk praktikum Jadi kita bisa lihat bawah, ini ada praktik 1 Praktik 1 adalah wois Terus oke, tadi adalah domain aramiri datasi idid ya Cara menggunakannya Seperti ini wois aramiri datasi idid ya Nah langsung saja kita coba Disini saya sudah masuk ke kali linux Disini saya gunakan P2 hardbook Untuk menjalankan kali linux ini Jadi langsung aja buka terminalnya Dengan klik ini Klik icon ini atau dengan control alt Oke Jadi tanpa perlu masuk ke Jadi super user ya Kita bisa gunakan tool wois Di kali linux Tool wois Sudah dari install Jadi kita gak perlu install lagi Berbeda dengan buntu Yang kita harus install Kalau buntu Cara installnya adalah Cara installnya di buntu adalah dengan Sudur pd install wois Install wois Kayak ini Jadi tinggal di alangkan Tapi ini karena saya menggunakan linux Jadi toolsnya sudah Harder install Kita bisa cek apakah sudah install atau belum Dengan perintah wois Terus kita enter Jadi kalau keluar seperti ini Berarti Toolsnya sudah di install Oke Kita pilih aja Dan Kita coba target Tadi ya Di variasi di id Perintahnya Wois Wois Dotor From Miri Di variasi Dan id Nah oke Kita dapat informasinya Nah disini kita dapat informasi Berupa Domain id Ini Domainnya Dari Pandi ya Pandi pengelola Domain Ada id indonesia Ini domainnya Sistemnya Dan Ini juga Nomor phone Contact email Dapat Kota Selain mana Resort phone Dan juga DMS Oke next Kemudian tools Kedua Praktik kedua Itu Dalam Ends lookup Nah ini Ini perintahnya Endless up Targetnya juga Orangnya Kita akan gunakan tools ini Dan Deinstalasinya Kita bisa lihat Ada Masih Ada Caranya Ini Tidak ada Nah tapi Di Kami Lug Ends lookup Ya sudah Terinstall juga Kita bisa lihat Dengan Pintar Endless Logup Nah Ini Kita cek Apakah Dia sudah Start Nah Nah Sode ini Jika Sode ini Berarti Dia sudah Dengan Start Dia Minta Perintah Selanjutnya Itu Domainnya Langsung Aja Kalau Diri Kita masukkan Domain Target C Domain Id Ini Nah Jadi Informasinya Langsung Keluar Disini Server Unserver Nomad Setelah Kemudian Name Domain Nata Mereka Oke Kita Pencil Basic Kita Clear Next Praktik Ketiga Praktik Ketiga Adalah Daudit 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 Panaman Mox Dan Lagi Meninstall Dict Kita bisa Cek Juga Nah Dia sudah Keluar Bahwa Dia sudah Terinstall Kita Clear Nah Untuk Cara Mengenai Dict 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 Langsung Kayak Para Lidah C Dict Ini Kalau Belum To Install jika teman-teman menggunakan untuk soalnya musuh mana install dengan sudut ini masuk root ntar tunggu sementara lama nah udah selesai ini udah ada adanya tadi oke untuk mentahnya seperti berikut di domain targetnya adalah rrb.cd ini kita dapat informasinya apa-apa yang tidak dapat jadi dikini katanya pengembangan dari ns lockup sendiri ya jadi hasilnya disana ya oke next dan next aja untuk l kemudian praktik keempat praktik keempat adalah web-web watch web ini perintahnya WhatsApp orang ini dah sedih karena kita menggunakan ada internet juga olf наверное sudah terinstall saya course ini ini senang go Nah ia sudah ter Extra web 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 software driver secara peng dificultarannya ini 뉴� sonsti maksudnya apa soalnya mini minta-minta atau mintik kemudian url-nya terlihat lagi di sini pastikan ini seluruhnya wargwab bantar-bantar-bantar instalasi dan cek atas work-work ini sudah sudah tahu ini lagi karena makan kalinya jadi ada bawaannya oke kita wordpress domain target R3 R3 kita tunggu hai 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 di proses nah oke udah selesai ini ini semua informasinya jadi ini agak sulit dibaca kita bisa menungkap perintah optionnya seperti ini saya seperti ini menteri ke bosan berarti nih jadi dia akan lebih turut nantinya lebih mudah juga sih ada tunggu sementara nah sekarang rasinya udah keluar semua informasinya ya cukup banyak kita bisa lihat semua disini mengenai informasi tentang mengenai nyawa target nomin dan target ide dengan tuh suara ini ini disini kita bisa tahu ini report adanya buat repot dari domain berikut yang statusnya ini dan kemudian ip-nya dia dari mungkin cukup ya dengan server ingin menggunakan untuk linux apache untuk ya masalah yang menggunakan kemudian framework atau software yang menggunakan tersebut di sini kode berikutnya di sini tapi percaya bagi peranggol kemudian lakini yang digunakan di tool pesan dieg dafase ini dari server-server saya lagi UU hai 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 di sini juga ada email hai 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 oke next ya betul ya praktek tempat selesai next praktek 5-5 akan kita gunakan ini top list share pester ini dia praktek 5 ya ini beristok dulu ya di repulnya dikitab itu saya cek di sini terakhir ini kita perlu klon kit perintah ini git klon terep ini kita ketik gig klon dps github.com argo argo3 lh 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 dn c dn language lh c apu i ini sudah siap karena saya udah pernah install sebelumnya ya kita bisa cek disini, jadi saya cek dulu dimana sudah install, ini pwd, ini di home saya installnya di rom ini, ini saya langsung masuk ke tlst cek di dalam home ini, nah disini saya sudah install suplish dernya, tool suplish dernya, jadi langsung masuk ya, masuk tool for doornya, jadi suplish dernya nah kita sudah masuk, kemudian view install-requirement, kadanya itu ya, tapi di linux saya coba cek dulu nah disini sih untuk requirement nya ada-ada requirement request tip, jadi saya guna sqsd ya, jadi langsung langsung praktik 3, nah ini sudah bisa dimakan, ini perintah anjaran, ini sudah suplish tadi, folder toolsnya, kemudian ketik python, nah disini temen-temen harus install python yang lalu tepi di keliling up python sudah di install, nah bisa kita cek, perintah python seperti ini, nah disini python sudah di install, versi 2.17 ya, kalau kalau misalnya pakai sistem versi lain, mungkin perlu di install lebih dulu pythonnya, jadi ini saya sudah install pythonnya, sudah ada di keliling up, kita bisa cek, coba ya, ini jalan ditonggak, petanya, setiap ini, sudah tulang tes aja, nanti kontrol bedanya, nanti kita klik dulu, nanti co踏e nya kemudian kita klik tight dan scheint pries, suplish 3 XP, giniine cara domennya hafik kita dan dalamnya perlahan diri-irik dan sederhana ini 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 akan proses melalui search-search ini semua search engine mulai dari Baidu sampai Google ini tos ini fungsinya sih untuk scan semua subdomain yang dari domain orang-orang ini Oh sorry Hai berdiri kelasnya terunggu aja 17 menit Sampai enggak Hmm Ini masih menunggu Oh kayaknya udah ya ini sudah berhasil men-scan semua subdomain dari target dari target area sudah isi dari ini tampilnya semua Oke udah itu aja pada keadaan ini sudah sudah menyelesaikan lima praktik tools atau printing pada pratikum kanan belakang ini eski and goreng goreng